Intro Akibat curah hujan, sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat tadi malam di Kecamatan Tanjung Merawa, ratusan rumah di desa Nagatimbul terendam banjir. Pasalnya banjir sekira pukul 6.00 pagi tadi masih semata kaki orang dewasa. Namun kiriman air gunung Bendungan Seibah Gerbang meluap, membuat rumah warga desa Nagatimbul sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat terendam banjir mencapai pinggang orang dewasa. Sebanyak 300 kepala keluarga di desa Nagatimbul 24 Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, setelah digoyur hujan dengan intensitas yang sangat tinggi mengakibatkan banjir. Akibat dampak banjir, sedikitnya 35 kepala keluarga terdampak terendam banjir. Akibat banjir di dusun 4 desa Nagatimbul, kerugian yang dialami warga, yaitu perabotan rumba tangga, barang-barang elektronik, lahan pertanian milik warga, mobil, sepeda botor, dan hewan terdak yang mati, serta 10 rumba rusak parah akibat banjir yang menghantam rumah warga hingga ambruk. Pemerintah Kecamatan telah turun melihat langsung kondisi warga desa Nagatimbul, juga pemerintah desa telah siap siaga menyiapkan tiga posko bagi warga terdampak banjir. Terlihat perahu karet telah disiagakan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Palang Merah Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang Akibat dampaknya banjir di desa Dagatimbul terlihat anak-anak berenang menikmati banjir tersebut. Dan beberapa warga juga mengambil kesempatan untuk menjala ikan leleh serta puluhan warga terhambat melintasi jalan menuju kota Tanjung Merawa. Dari Tanjung Merawa, Ahmad Jais, TV Nyaburu, memberitakan.